Halo Badminton Lovers, ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu Siti Padia Silpa Ramadanti Saat ini adalah ganda putri harapan Indonesia Setelah duet Grecia Poli dan Apriyani Rahayu berakhir pada beberapa bulan yang lalu Menjadi harapan dan andalan Indonesia, Apri Padia sudah memenangkan beberapa gelar bergensi sejak dipasangkan pada Mei 2022 yang lalu Prestasi yang mereka torekan di antaranya berhasil menjadi juara atau mendapatkan medali emas di ajang SEA Games pada tahun 2021 yang diselenggarakan di tahun 2022 Setelah mengalahkan ganda putri asal Thailand Berikutnya mereka masuk ke partai puncak Dehatsu Indonesia keluar sebagai juara setelah kalah dari pasangan Tiongkok, Chen King Chen dan juga Jaipan Berikutnya mereka berhasil keluar sebagai juara Petronas Malaysia Open 2022 Super 750 Setelah di partai puncak mengalahkan ganda putri Tiongkok, Zhang Su Xian dan juga Zheng Yu Dua pekan berikutnya mereka berhasil menjadi juara di ajang Singapore Open 2022 Super 500 Setelah mengalahkan lawan yang sama yaitu Zhang Su Xian dan juga Zheng Yu dari Tiongkok Dari sederet gelar yang didapatkan Apri dan Padia berjuluk Dominion Swati ini mereka sukses mengalahkan pemain top dunia yang sudah banyak ia kalahkan yang berada di top 8 dunia Dengan prestasi yang mereka tunjukkan mereka sukses menembus top 32 untuk saat ini Diketahui Apri Padia terakhir tampil di ajang Dehatsu Japan Open 2022 Sayang mereka dihentikan oleh ganda putri Tiongkok, Chen King Chen dan juga Jaipan di perempat final Setelah itu mereka menduduki peringkat 31 dunia dengan mencapai babak perempat final Dari data BWS setelah pencairan ranking dunia pekan 49 dan pekan 51 yang dirilis pada tanggal 4 Oktober 2022 yang lalu Apri Ania Tahayu dan Siti Padia Silpa Ramadanti mendapatkan perolehan poin sebanyak 45.690 poin Hasil ini juga membuat Apri Padia yang akan tampil di ajang Piktor Denmark Open 2022 mendatang mendapat jatah unggulan Meski belum memasuki top 10 dunia, Apri Padia mendapat unggulan ketujuh Ini tak lepas dari poin kedua pemain sebelum diduetkan Perlu diketahui, Apri Ania Tahayu yang sebelumnya berpasangan dengan Gerisha Poli'i berada di ranking 5 dunia Sementara Padia bersama Ripka poinnya juga cukup besar hingga mendokrak mereka ketika diduetkan ditambah beberapa prestasi yang mereka capai Dan akhirnya mereka mampu mendapatkan unggulan ketujuh di ajang Super Series tertinggi yaitu Super 750 di ajang Piktor Denmark Open 2022 Semoga dengan keberhasilan prestasi serta mendapat unggulan ketujuh di ajang Piktor Denmark Open Ini bisa membuat ranking Apri memasuki ranking top 10 dunia Perlu diingat, Apri Ania Rahayu dan Siti Padia Silpa Ramadanti sekarang berada di ranking 26 dunia Dengan perolehan 45.690 poin setelah pencairan pekan 49 dan pekan 51 pencairan ranking dunia Tentunya selamat untuk Apri Ania Rahayu dan Siti Padia Silpa Ramadanti Yang sudah memasuki top 30 dunia yaitu ranking 26 dunia Dan itulah update terbaru mengenai ranking Apri Ania Rahayu Dan mendapat unggulan ketujuh di ajang Piktor Denmark Open 2022 Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya